Lain halnya dengan yang terjadi di Purwakarta, Jawa Barat, Pemirsa di mana seekor buaya muara ditemukan berada di lingkungan sebuah pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Buaya liar yang muncul usai hujan deras ini berhasil ditangkap pihak pesantren dan diserahkan ke petugas reskyu animal Damkar. Penangkapan buaya langsung dilakukan oleh pengurus pesantren di pesantren Aduha Desa Mulia Bekar, Kejamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Awalnya buaya terlihat berada di kubangan sempat sampah yang ada di dalam pesantren. Khawatir akan menyerang santri, pengurus pesantren langsung melakukan penangkapan menggunakan kayu, kain, serta lakban untuk menutup mulutnya. Ternyata ada yang muncul tiba-tiba, kayaknya biawak, lihat-lihat di rojok-rojok itu, buaya gitu. Makanya dari pagi juga sempat diwanti-wanti ke ibu gurunya, ada ini jangan main ke sini, biasanya anak suka ke sini nih, ambil belalang-belalang. Menurut petugas Damkar, buaya diduga terbawa arus saat hujan deras. Kuat dugaan binatang tersebut adalah peliharaan warga yang lepas. Saat ini reptil jenis buaya muara ini diamankan petugas Damkar, Purwakarta. Buaya dengan panjang 1,5 meter dan berat lebih dari 20 kilogram ini akan diserahkan ke pihak BKSDA di Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews, melaporkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainews, melaporkan.